. Enzo Mariska terkesan dengan kedatangan Pedro Neto ke Chelsea. Tebus menutup pramusim mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan juara Italia di Stamford Bridge, berkat gol penyeimbang dari Leslie Ugo Cukwu di menit-menit akhir. Ini adalah pertandingan pertama Enzo Mariska sebagai pelatih di Stamford Bridge dan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengamati timnya sebelum musim baru dimulai melawan Manchester City pada 18 Agustus. Chelsea sangat aktif di bursa transfer, dan para penggemar berkesempatan menyaksikan pemain baru mereka, Pedro Neto, yang diperkenalkan di lapangan saat jeda pertandingan. Tebus mencapai kesepakatan dengan Wolves pada Jumat lalu, dengan nilai transfer sebesar 51,4 juta pound sterling untuk pemain asal Portugal tersebut, yang tampaknya datang secara tiba-tiba, dan Neto telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub. Neto, yang telah membuktikan dirinya di Premier League, akan menambah kedalaman dan kualitas bagi Chelsea, dengan kemampuan bermain di kedua sisi sayap yang menjadi nilai tambah besar. Setelah pertandingan, Mariska menyatakan kegembiraannya atas perekrutan pemain berusia 24 tahun tersebut dan mengatakan bahwa Neto dapat memberikan kontribusi yang besar. Saya sangat antusias, dia bisa memberikan banyak hal. Dia bisa bermain di sisi kanan, di sisi kiri, dan dia sangat handal dalam situasi satu lawan satu, ujar Mariska kepada situs resmi klub. Ini adalah opsi tambahan yang kami miliki karena ada begitu banyak pertandingan dalam satu musim, jadi kami membutuhkan skuad yang besar. Meskipun Neto mengalami beberapa masalah cedera dalam beberapa musim terakhir dan hanya tampil dalam 20 pertandingan Premier League musim lalu dengan catatan 9 asis dan 2 gol, Chelsea berharap dia bisa tetap fit. Pemain asal Portugal ini akan mulai berlatih dengan rekan setim barunya minggu ini dan kemungkinan bisa melakukan debutnya melawan Manchester City. Armando Broya dipinjamkan kembali, Stupger jadi tujuan. Karir Armando Broya mengalami stagnasi belakangan ini, dia hanya tampil dalam 8 pertandingan saat dipinjamkan ke Fulham pada paruh kedua musim lalu, dan mencetak hanya 3 gol dalam 38 penampilan untuk Chelsea. Jika ingin mendapatkan waktu bermain reguler, pindah permanen dari Stamford Bridge mungkin menjadi pilihan terbaik. Awal musim panas ini, mantan pemain pinjaman Southampton tersebut mengungkapkan bahwa dia menerima tawaran dari tim-tim di Serie A, Bundesliga, dan Premier League. Namun, tak ada satupun dari rencana itu yang terwujud. Broya, yang masih memiliki kontrak 4 tahun dengan Chelsea, tidak termasuk dalam skuad Enzo Mareska untuk pertandingan persahabatan melawan Inter Milan, yang bisa menjadi tanda bahwa ia tidak akan bermain untuk klub musim ini. Menurut laporan Sky Germany, Stuttgart sedang dalam tahap awal negosiasi untuk meminjam Broja musim ini. Laporan itu juga menyebutkan bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut diperkirakan akan meninggalkan Stamford Bridge. Meskipun Stuttgart baru saja membeli denis undaf secara permanen dari Brighton bulan ini, pemain asal Albania itu dianggap sebagai opsi yang serius bagi klub Bundesliga tersebut, meskipun negosiasi masih dalam tahap awal. Stuttgart, yang secara mengejutkan finis di posisi kedua Bundesliga musim lalu, telah kehilangan beberapa pemain kunci mereka musim panas ini. Namun, kepindahan ke Stuttgart bisa menjadi langkah baik bagi Broja dan memberinya kesempatan bermain di Liga Champions. Nilai pasar Wesley Fofana Anjok drastis akibat cedera berulang. Dua tahun lalu, pemain asal Perancis ini memaksa pindah ke Stamford Bridge dari Leicester City dengan harapan menjadi back tengah utama klub dalam beberapa tahun ke depan. Saat itu, usianya baru 21 tahun. Namun, masalah cedera yang sudah mengganggunya di King Power Stadium terus berlanjut setelah ia tiba di London Barat. Cedera lutut yang parah membuatnya absen hampir sepanjang musim debutnya. Keadaan semakin memburuk bagi Wesley Fofana musim lalu ketika ia mengalami cedera anterior truciata ligament esial, yang membuatnya absen sepanjang musim. Minimnya waktu bermain dan kecenderungan cederanya telah menyebabkan penurunan drastis dalam nilai pasarnya. Menurut transfer mark, Fofana kini hanya bernilai 21,5 juta pound sterling, penurunan tajam dari biaya besar yang dikeluarkan Chelsea untuk membujuk Leicester melepaskannya. Setelah bergabung dengan Chelsea, Fofana awalnya dihargai sekitar 55 juta pound sterling, namun ia sudah absen dalam 77 pertandingan, dan nilai pasarnya perlahan turun dari 47,5 juta pound sterling, menjadi 35 juta pound sterling, dan kini sekitar 20 juta pound sterling hingga 10 juta pound sterling, lebih rendah dari harga yang dibayar Leicester kepada Saint-Etienne pada 2020. Mantan pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, sangat terpukul saat Fofana mengalami cedera isial musim lalu. Ini benar-benar menyedihkan, berita yang sangat buruk, ujar pelatih asal Argentina tersebut. Yang bisa kami lakukan adalah mendukungnya, kami berharap yang terbaik untuknya dan berharap dia bisa segera kembali bersama tim musim ini. Fofana tidak sempat bermain di bawah asuhan Pochettino, tetapi pelatih baru, Enzo Maresca, memberinya kesempatan bermain saat tur pramusim klub di Amerika Serikat. Pemain berusia 23 tahun itu menjadi starter dalam kekalahan 4-1 Chelsea dari juara Skotlandia, Celtic, di Indiana, bersama Romeo Lavia, pemain lain yang juga rentan cedera. Fofana jelas masih menjadi bagian dari rencana Maresca untuk Premier League musim mendatang, meskipun Chelsea telah mendatangkan back tengah Fulham, Tosin Adarabioyo. Chelsea akan berusaha mengembalikan Fofana ke performa terbaiknya seperti saat ia dihargai 70 juta pound sterling, dan membantu meningkatkan posisi mereka dari peringkat ke-6 musim lalu. Superagen terbang ke London untuk tuntaskan transfer Shawau Felix ke Chelsea Shawau Felix saat ini telah kembali ke Atletico Madrid setelah masa pinjamannya di Barcelona berakhir, Barcelona memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian permanen untuk Felix. Felix sendiri dikabarkan tidak ingin melanjutkan karirnya di Atletico Madrid karena memiliki masalah dengan Diego Simeone. Oleh karena itu, ia meminta agennya untuk mencarikannya klub baru. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Felix hampir menemukan klub barunya dan kemungkinan besar akan kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Chelsea. Romano melaporkan bahwa Chelsea sedang berupaya untuk membawa Felix kembali ke Stamford Bridge. Hal ini terjadi setelah transfer Samu Omorodion ke Chelsea batal, yang seharusnya menjadi salah satu prasyarat bagi Connor Gallagher untuk pindah ke Atletico Madrid. Sebagai alternatif, kedua pihak kini sedang mencari solusi atas kegagalan transfer tersebut, dan Atletico Madrid menawarkan show of Felix kepada Chelsea. Menurut laporan Romano, agen Felix, Jorge Mendes, segera mengambil tindakan untuk memastikan kliennya dapat pindah ke Chelsea. Mendes saat ini berada di London dan sedang berdiskusi dengan manajemen Chelsea mengenai transfer Felix. Mendes optimis dapat meyakinkan Chelsea untuk merekrut kembali kliennya pada musim panas ini. Jika transfer ini terlaksana, Felix akan menjadi pemain ke-10 yang direkrut Chelsea pada musim panas ini. Sejauh ini, Chelsea telah merekrut beberapa penyerang seperti Mark Guiyu, Omari Keliman, dan yang terbaru, Pedro Neto. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!